Dan cinta sepasang kekasih Stephen William, Natasha Wilona kian terjalin lantaran intensitas pertemuan keduanya dalam sinetron Anak Jalanan. Makin lekatnya cinta keduanya ini pun sejalan dengan penerawangan berdasarkan kartu tarot oleh Mama Ella di acara musik dasyat Kamis kemarin. Dari kartu tarot yang ditelisik, terbaca kalau cinta pemeran Reva dan Boy dalam sinetron Anak Jalanan ini sulit terpisahkan. Meski dihadang badai persoalan. Anehnya, meski begitu besarnya cinta Natasha kepada Stephen, namun terselip pula ketakutan di lubuk hati sang wanita cantik ini. Lantas benarkah Natasha begitu takut kehilangan Stephen, namun enggan untuk menunjukkan secara terbuka. Benarkah sikap egois dan kecuekan Stephen bisa menghancurkan cinta keduanya? Kalau pasangan yang lagi hit sekarang ini sih, lagi booming-booming asmara ya. Kalau Mama lihat lagi hot ini sekarang gitu loh. Jadi kalau untuk pasangan hot seperti ini, mau gimana pun gak bisa goyah. Wih... Nah, karena saling melengkapi gitu. Cintanya dalem ini Raffi, susah kalau mau rapuh. Ah, berarti yang dalem cintanya ini Reva nih. Dalem. Sedalem apa nih Mama Ella? Sedalem lautan samudera. Wow. Balik lagi, namanya pacaran itu pasti salah satu ada ego, ya kan? Nah, tapi balik lagi bukan berarti satu ego itu bisa menjadi satu sisi bisa... Menurut Mama kalau ego itu kalau dipelihara terlalu panjang itu bisa jadi satu hal yang kalau nanti berantem itu lagi, itu lagi. Lu bukan yang menenangin, malah bikin berantem loh. Lihat nih, lihat tangan bukanya. Cuma intinya adalah kalau Mama lihat, egonya si Stephen ini masih gede. Kartunya boleh kasih lihat ke Mama? Maaf, yang baru saya mau bahas yang mana? Yang ini. Oh ini, oke. Nah, egonya masih gede. Tapi bukan ego yang seperti apa ya, cuma ego sedikit aja. Cuma kalau Mama sarankan sih, gak, jangan... Sejarah budanya! Nah, jangan terlalu kayak egonya itu dipelihara. Kalau Mama lihat, kamu sih memang tipe kalau yang santai, tapi dek-dekannya di sini. Di sini santai banget gitu loh. Seolah-olah kayak gak ada tunjukin cemburu, seolah-olah gak ada tunjukin ketakutan. Padahal banyak yang kamu takut di sini gitu loh. Sebenarnya dia takut banget kalau kehilangan si Stephen. Iya, takut banget kehilangan si Stephen. Bener ya? Jujur aja kali. Soal ramal, ramal sih kita ya percaya-percaya aja lah ya. Bersyukur banget juga ramalannya bagus. Kalau ramalannya gak bagus, baru gak mencari. Iya, lagian juga kita sih fun-fun aja sih. Kita denger ya sebetes ya yang baik-baik kita denger. Kalau enggak itu ya kita gak mau terlalu pikirin juga. Karena kan selebihnya juga tergantung yang di atas ya. Yang di atas ya gak sih jalan orang masing-masing. Kemistri gak dibikin-bikin juga sih. Kayak natural aja. Jadi ya apa yang kita tunjukin ya itulah kita. Walaupun mungkin orang kadang ngeliatnya agak aneh. Agak mungkin beberapa orang berpikir lebay lah apalah. Cuma emang inilah diri kita. Dan inilah gaya pacaran kita. Jadi gak ada yang kita buat-buat juga. Dan ya this is us gitu. Banyak orang yang deketin. Ya ada lah beberapa. Kan yang deketin kan itu. Fans-fans yang datang kesini. Ketemuan, minta foto. Gitu-gitu. Ya aku sih biasanya kalau kayak fans-fans gitu ya. Aku malah ikut seneng kalau mereka kayak suka juga sama Steven gitu. Wiona karena orangnya cuek gitu loh. Tapi dalam hati memang tipe yang ketakutan. Ketakutan kehilangan Steven. Tapi balik lagi. Namanya walaupun ketakutan yang paling penting itu komitmen. Walaupun ada desas-desus. Walaupun fans-nya semakin banyak. Wiona sih gak makan bahasa lah kayak cemburu atau apa. Dia ngerti kok posisi pacarnya. Gitu loh. Ada resikonya untuk menjadi pacar seorang artis. Nah jadi untuk hambatan gak ada mas. Kemesraan Steven dan Natasha ini pun kembali terpampang nyata saat tengah menghabiskan waktu istirahat di lokasi syuting anak jalanan tadi malam. Menariknya, keduanya saling mengungkapkan rasa cinta lewat lagu-lagu bertemakan cinta. Tapi benarkah Steven berusaha mengerjai Natasha hingga sang gadis pujaan tak kuasa menahan tawa saat hendak bernyanyi. Seperti apa romantika pemeran Reva dan Boy di sela-sela break shooting itu? Coba cinta 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 cinta. Coba cinta cinta cinta. Aku suara ceweknya kayak misalnya gini nih kamu ikutin gini ya. One last time I need to be the one who takes you home. Coba kamu ikutin suara ceweknya gimana? FUNNY. Aku kayak gitu kayak outfit and the cheap man. Suara baking vokal. Kau dia? Iiii gak mau. Aku gak mau bukan aku sendiri. Satu. Dua. Tiga. Dua. Tiga. Ayo dong kita kumpulkan. Kamu duet. Satu. 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 Berada. Itu kan? Dia tuh sering ngerjain aku. Aku gak ngerti kenapa. Kalo aku nyanyi itu dia suka senyum-senyum. Ketawa-ketawa. Emang gak ngerjain? Tapi kayak aku gak rasa aneh gitu. Paham? Diga. Agap aja karaoke nyanyi. Ya ibarang satu. Dua. Kamu aja. Buuuu. Sampai muncret. Muncret habis nyanyi lagi. Jadi sekarang gini aku nyanyiin buat kamu. Terus kamu harus nyanyiin buat aku. Kamu dulu tapi sekarang. Mau lagu apa? Lagu bahasa Inggris yang bagus. Semakin ku menyayangimu. Semakin ku harus melepasmu dari hidupku. Aku mau melepasin aku. Kok lagunya gitu sih? Ada sih. Keterusannya tuh bagus. Cuman udah cukup. Udah. Keren kan? Ya kalo nyanyi gak pake mic. Ya kita kan sering duet. Terus kamu suka bilang suara aku bagus. Iya emang aku bilang jelek. Tadi aku bilang bagus. Hmm. Abisnya. Ngomong bagusnya kayak bila senyum-senyuan. Masa aku suara bagus ya? Emang gitu. Jangan senyum begitu. Ngelentuin akunya. Aku jadi malah. Gak usah banget. Gak usah ngajakan. Cincang. 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 Emang kok begini sih? Cincang. Tau gak lagu setiapnya? Bulan. Ketagihan gue nyanyinya lo. Natasha dan Steven selalu punya cara untuk mengungkapkan rasa sayang satu sama lain. Uniknya ungkapan cinta Natasha kepada Steven itu ditunjukkan lewat sebuah tantangan. Yakni meminta Steven makan sushi. Makanan Jepang yang terbuat dari ikan salmon lengkap dengan saus kecapnya. Tapi benarkah Steven yang tak menyukai sushi itu malah balik mengerjai Natasha? Steven tuh paling doyan beginian dia. Lidahnya gak cocok makan Indonesia. Ini ada kayak biji-biji orange kecilnya gitu. Salmon. Oh my god. Terus ada rumput lautnya, ada isinya. Terus sekarang cuma makan. Sentuh bibir aja. Jangan rasa lebih biar. Dua. 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 Eh. Sentuh gak sih nasi bawah? Ayo dong coba dong. Ayo dong coba kamu deh. Ayo. Kalau kamu makan satu aku makan satu. Tia kamu aja. Enak banget kamu. Disini sekarang aku gantian dong. Nah aku gak usah. Ini Wilona mau nyoba nih. Harus coba. Ayo dikit aja. Ayo. Kecil aja gigit kecil. Enak gak dikitin? Coba ya aku gigit kecil ya. Iya kecil naik. Gigit dulu. Rasanya nyuntuh ke lidah tuh aneh gitu. Maka ada gerigi-geriginya. Makanya tahan nafas aja. Coba kamu gigit setengah. Enggak. Mau pakai sambal gak? Gigit kecil jangan dicium. Enggak mau ah. Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya. Teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Inten setiap hari Senin sampai Jumat. Mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di RCTI. Rindu yang tertahan. Mesti berapa lama ku lewati semua ini. Jangan pergi, jangan lari, janganlah berhenti. Tetap teguh aku di hatimu. Jangan pergi, jangan lari, janganlah berhenti. Ku berdoa kau takdirku.